Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin menjelaskan peran besar Megawati yang menaikkan Jokowi di Pilkada DKI hingga menjadi Presiden. Selain itu, Hamid juga mengungkit bahwa sejak lama Jokowi memaksakan anaknya Gibran untuk masuk di pemerintahan. Kini Megawati merasa ditinggalkan Jokowi yang dinilainya telah berubah haluan dengan mendukung Gibran bersama Prabowo di Pilpres. Jadi wali kota dua periode, kemudian gubernur, lalu Presiden dua periode, semua itu kan atas dukungan PDIP terutama Ibu Megawati. Bahkan ketika mau masuk menjadi gubernur, Ibu Megawati itu ikut dengan almarhum Pak Topi Kemas, mau mendukung Pak Pokeh, incumbent. Datang Pak Yusuf Kala memajukan nama Pak Jokowi. Karena dia melihat Pak Jokowi itu pekerja waktu di Solo, Ibu Megawati berubah akhirnya mengendorse Pak Jokowi. Nah sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi calon yang diusung oleh partai lain. Ya bagaimanapun pastilah Ibu Megawati terluka dan kader-kader PDIP. Bahwa ia sudah pernah dikasih kesempatan dengan mengorbankan kader PDIP yang lain, termasuk Mas Gibran kan, waktu mau wali kota. Kalau saya nggak salah ada namanya Pak Rudi, ketua DPC itu terpaksa mengalah kan. Nah, the last minute sekarang tiba-tiba Mas Gibran menjadi cawapres dan dicalonkan oleh partai lain. Yang resmi mengumumkan pertama kan partai Golkar. Nah kira-kira gimana itu perasaan Anda kalau Anda berada dalam posisi itu? Ya pastilah ada rasa, kok saya merasa ditinggalkan kok saya membesarkan, tiba-tiba suatu dan lain hal terjadi di puncak, Anda tinggalkan saya. Hamid Awaludin turut menyinggung praktik dinasti politik baik di Indonesia dan negara tetangga. Hamid menyatakan jalur kilat Gibran sebagai anak presiden menimbulkan dugaan abuse of power. Hamid menilai setidaknya perlu ada jeda waktu antara kepemimpinan orang tua dan anaknya seperti halnya secumlah pemimpin trah politik di negara lain. Contoh, bukan hanya di Indonesia dinasti, India. Dinasti India itu Nehru. Perdana Menteri pertama India adalah Jawahaldral Nehru. Lalu putrinya yang bernama Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri yang ketiga. Nah, Indra Gandhi melahirkan Rajiv Gandhi yang selanjutnya menjadi Perdana Menteri ke-6. Bak, look, Indra Gandhi menjadi Perdana Menteri setelah bapaknya meninggalkan. Dan sebelum menjadi Perdana Menteri, dia Menteri 6 kali. Kapital, apa, sosial kapitalnya ada di situ. Lalu Rajiv Gandhi mengganti Indra Gandhi, ibunya, setelah ibunya meninggalkan. Nah, itu di India. Amerika, George Walker Bush, Presiden ke-41. Putranya, George Bush Jr. mengganti beliau. Dia menjadi Presiden ke-43. Tapi ada lag time, 8 tahun kan? Ada. Lalu kita ke Filipin, negara tetangga kita. Aquino, Corazon Aquino menjadi Presiden. Lalu diganti oleh Aquino Jr. Itu butuh waktu sekian tahun setelah ibunya meninggal. Ferdinand Marcos meninggal. Kemudian Ferdinand Marcos Jr. atau Bombong mengganti menjadi Presiden. Itu setelah 30 tahun. Apa yang ingin saya katakan di sini? Sederhana. Tidak ada kecurigaan kita bahwa ada abuse of power dalam rangka menjaga kesinambungan dinasti. Sebab orang tua mereka sudah tidak ada di power. Baru anaknya naik. Jadi anaknya ini tidak dikarbit oleh kekuasaan. Anaknya tidak dipaksa naik oleh tita takhta kekuasaan. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin menilai keputusan Partai Golkar mendukung Gibran Raka Bumi Ngeraka merupakan sesuatu yang janggal. Hamid menilai ada tekanan yang terjadi pada Partai Golkar karena sebelumnya Golkar mengusung sang ketua umum Erlang Gahartarto. Hasil Repimnas bisa diubah dengan Repimnas, beliau tidak maju sebagai calon presiden dan wakil presiden dan mendukung orang lain. Ada apa sesungguhnya ini? Ada apanya ini yang positif atau negatif? Ya pasti negatif. Karena? Karena tiba-tiba ada perubahan seperti itu. Berarti ada tekanan yang bisa terjadi kepada Ketua Golkar atau kepada Partai Golkar sendiri. Apa bedanya ada tekanan dengan ada kesepakatan baru? Dua hal yang berbeda. Dari mana kita bisa lihat? Kesepakatan itu harus dengan mutual keinginan. Tidak ada unsur pemaksaan selain keinginan bersama untuk mencapai tujuan yang bersama. Dengan adanya perubahan yang yuten 360 derajat, saya suspek ada sesuatu. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin, menyatakan menentang putusan MK yang menjadi pintu masuk Gibran jadi Jawa Pres. Hamid menyebut tak etis seorang yang mengadili perkara, memiliki hubungan dengan orang berperkara karena Ketua MK adalah Paman Gibran Trakabumi Ngeraka. Konstitusi saya termasuk against dengan beberapa alasan saya. Alasan pertama, hari Kamis pengusul kasus itu mencabut kasusnya. Mencabut. Hari Jumat dikembalikan lagi. Mestinya kalau ada kasus baru itu dikembalikan, mesti kan dari nol lagi prosesnya kan? Hari Senin diputuskan. Itu satu masalah utama. Apakah SOP yang ada di MK memang seperti begitu? Siapa saja bisa masuk lalu-lalang meminta stempel dari MK tanpa prosedur yang jelas. Normalnya tidak? Normalnya tidak. Satu ya. Yang kedua, kan kita tahu ketua MK ini ada hubungan dengan Mas Gibran. Ada hubungan. Tidak etis. Seorang yang mengadili perkara memiliki hubungan dengan orang yang berperkara. Ada dalil hukumnya itu. Anda melihat komposisi suara hakim sebagai berikut. Ada tiga yang mengatakan boleh. Bahkan menambah aturan baru. Bahwa boleh Anda tidak berada di bawah 40 tahun tetapi Anda punya pengalaman empirik. Ataukah sedang menjabat sebagai kepala daerah. Kepala daerah konteksnya wali kota, bupati atau gubernur. Dua hakim MK mengatakan oke kepala daerah tapi yang kami maksud kepala daerah itu gubernur. Empat sama sekali tidak boleh. Disending opinion. Jadi kalau Anda jumlah ini dua tambah empat, itu enam, enam tiga. Hanya tiga yang memulihkan karena dua ini boleh di bawah 40, boleh pengalaman kepala daerah tapi yang kami maksud kepala daerah itu adalah gubernur. Terima kasih telah menonton.